Intro Lagi-lagi pedangdut cita-cita tatar jegal masalah gara-gara galih purnama alias Ijong sang mantan. Ya, belum selesai kemelut perceraiannya dengan Ijong di pengadilan agama Bandung di proses, sekini kebarnya cita kembali terseret, ulah Ijong yang diduga telah melakukan tindak pencurian barang-barang milik pria bernama Audi Reza Hartanto. Tak main-main, Ijong pun bahkan telah dilaporkan Reza bersama tim pengacaranya ke Polres Tabes Bandung, Jawa Barat, dengan tudingan yang serius, yaitu melakukan tindak pidana pencurian dengan total nilai hingga 25 juta rupiah. Intro Kehadiran saya di kantor pengacaranya Mbak Cita Citata adalah meminta tolong kepada Mbak Cita untuk bersaksi atas laporan kami di Polres Tabes Bandung. Isi laporan kami adalah melaporkan saudara Ijong atau alias Gali Purnama dengan dugaan-dugaan telah melakukan tindak pidana pencurian. Intro Kejadiannya tahun 2011 ya. Apaan ya Bang? 2011, saya punya band namanya Amor, singkat ceritanya saya ke Jakarta, ada masalah internal, lalu pulang ke Bandung, saya nyelesaikan masalah di Jakarta, Ijong sama teman-teman di Bandung di PSCAM, nah saya balik ke Bandung itu barang udah nggak ada sama sekali. Ada gitar, ada keyboard, ada snare drum, ada piringan, ada macam-macam, ada efek-efek boks itu. Mungkin total kerugiannya sekitar 35 jutaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika peristiwa yang dialami Reza terjadi di tahun 2011 lalu, lantas mengapa mengulik ulit cita-citata yang kala itu masih berstatus sebagai kekasih Ijong? Jawabnya justru mengejutkan. Ketika akhir 2011 ya, akhir 2011 dia datang dengan cita-citata, tapi masih belum nikah, masih pacaran gitu. Dia masih pacaran, nah setelah itu saya ada obrolan nih sama si Ijong, Jong, Jong ini gitar kapan lu mau balikin dan segala macem, bla 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 bla. Nah cita-citata ini sedang ngobrol sama mantan istri saya juga. Mantan istri saya pun akan jadi saksi nantinya. 2014 akhir, dia datang lagi tuh, Ayo di nge-band sama gua katanya. Oh masih mau lu, masih siap nge-band nih. Ayo katanya gua. Tiba-tiba nggak jarak dari situ. Udah foto band 2014 tuh. 2014 kita tuh sempet foto band. Nah lama dari situ, dia bilang gini. Di itu cita-cita teman dari istri gua katanya. Nah gua bilang gini. Ya terus kenapa? Bagus dong katanya. Nah dia bilang, gua mau dompleng nih, dompleng ini band dengan gosip aib ini katanya. Nah dari situ kita pisah. Saya nggak sependapat sama Ijong kalo harus industri musik, tapi dengan mendompleng aib orang gitu. Tadinya kita mau toleransi, cuman rasanya udah kelamaan nih toleransi, tapi nggak ditanggapin juga sama dia gitu. Jadi ya akhirnya kita laporin juga. Tak pelak teka teki baru pun mencuat. Terseret dan ditargetkan untuk menjadi saksi, mungkinkah cita-cita tak terlibat karena ikut menyaksikan barang curian saat masih menjadi kekasih hingga istri Gali. Bakal dipanggil oleh pihak Polres Tabis Bandung sebagai saksi pada hari Jumat siang ini. Mungkinkah pedanggut bernama asli Citarayu bersedia untuk hadir meski harus beresiko akan terseret kasus hukum Ijong? Yang jelas kini Ijong pun dikabarkan bakal dijerat dengan pasal tindak pidana tentang pencurian yang ancaman hukumannya minimal 9 tahun penjara. Pencurian yang dilakukan oleh 3 orang diancam oleh pasal 363 kalau HP, ancaman hukumannya 9 tahun. Tetapi kalau pencurian yang dilakukan oleh 1 orang sendiri itu ancamannya 5 tahun, pasalnya 362. Jadi besok di Polres Tabis akan diperiksa saudari Cita. Tadi juga sudah membicarakan dengan klien, beliau setuju, makanya besok Cita akan hadir untuk menjadi saksi di Poltabes Bandung. Nanti memang Cita akan menjelaskan masalah fakta yang ada pada saat kejadian. Cita akan memberikan keterangan yang dia tahu dan yang dia lihat. Nah itu yang nanti akan Cita akan sampaikan besok di Poltabes. Mungkinkah ada motif sakit hati dibalik kemunculan Reza dan Cita-Citata sebagai saksi? Entahlah, butuh waktu untuk membuktikannya. Yang jelas sejarah hidup Cita-Citata membuktikan bahwa Ijong bukanlah pria parlente dan perkecukupan seperti yang terlihat di layar kaca selama ini. Alih-alih dikelilingi sederat pengacara yang konon memiliki tarif mahal, bahkan sari kakak Cita-Citata pun mengakui bahwa kekurangan ekonomi dan status Ijong yang penganggulanlah yang kerap memicu cek-cok dalam rumah tangga Cita hingga berujung pisah. Suaminya yang pergi dari rumah. Oh suaminya pergi dari rumah? Gara-gara apa itu kak suaminya pergi dari rumah? Ya mungkin karena dia minder kali nggak kerja kali ya. Ya katanya sampai sekarang juga dia jualan nggak tahu sih apaan ya gorden gitu. Dulu kan mereka numpang di mamah kan. Setelah 3 minggu itu. Sesudah itu nggak lama juga dia langsung ke Jakarta. Ya dia juga nggak bisa mungkin ya diem di rumah terus. Karena dia juga ya merasa punya tanggung jawab mamah kali ya. Gali pergi meninggalkan Cita dengan mengucap kata cerai. Menalak Cita. Kalau memang Gali suami yang baik, dia tidak mungkin membuka aid istrinya sendiri. Ya seperti Cita pergi dari dia untuk berjakaroke atau segala macam. Paskah sukses memborong piala Infotainment Awards. Bintang sinetron ganteng-ganteng serigala Aliando seolah kian melejit. Buktinya ia tidak hanya sibuk dengan sinetron. Tapi kini ia semakin sibuk dengan film terbarunya berjudul Janji Hati. Tapi benarkah karena kesibukan barunya Aliando jadi semakin jauh dari Prilly Latukontina? Lantas mengapa Prilly tak kunjung mendukung Aliando? Dengan menyaksikan film terbaru Aliando, Janji Hati? Simak berita lengkapnya hanya di hotshot sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!